manajemen family business nah ya jadi tantangannya itu karena family business tidak begitu populer, lebih banyak terkenal di luar negeri lah ibaratnya, jadi untuk penelitiannya ya penelitiannya ya, untuk penelitiannya tantangannya itu lebih kepada sampel saya yang super spesifik Welcome to UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sivika UM Metro kembali lagi dalam acara UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro bersama saya Ismawati Dwi Aryasena kali ini di UM Metro Podcast akan mengulik kisah seorang dokter ke-56 di UM Metro bersama narasumber kita yaitu Bapak Dokter Andiana Roshid M.M. Beliau adalah salah satu dosen manajemen UM Metro Selamat datang Pak Ya, selamat datang Sebelumnya kami belum tahu nih background Bapak itu seperti apa Nah kami mau penjelasannya background Bapak Ya, baik Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Andiana Roshid Saya dosen FEB UM Metro yang kebetulan baru saja lulus S3 dari Dokter Ilmu Manajemen di Universitas Jenderal Sudirman Pak Purwokerto Berarti baru lulus tahun 2024 ini apa ya? Februari lalu tepatnya Oh baru bulan Februari ini ya Pak Masih fresh from the oven Oh iya Insya Allah Nah sebelumnya kami ingin tanya Pak perasaan Bapak setelah mendapatkan gelar dokter ini Pak Ya pasti ada pertama apa ya lega ya karena bertahun-tahun kena pressure ya kan ya terus ya ada kebanggaan karena bisa mendapatkan gelar ini khususnya untuk keluarga kecil saya juga kepada kedua orang tua saya itu sih yang terasa Ya Masya Allah berarti baru banget ya Pak ya Bapak mendapatkan gelar dokter ini Nah sebelumnya motivasi Bapak untuk mendapatkan gelar dokter ini apa Pak? Motivasi sih saya orangnya ngalir aja tipenya karena jadi dosen ya kewajiban untuk studi lanjut itu kan pasti Ya Pak kemudian di tahun 2019 itu ada peluang beasiswa terus ya coba aja iseng iseng daftar gitu terus milih universitasnya dimana jurusannya apa nah saya kebetulan suka mempelajari tentang family bisnis jadi saya lihat background-background beberapa universitas itu yang mendalami family bisnis dan entrepreneurship akhirnya kayaknya ini unsur cocok akhirnya udah langsung login ya login dan Alhamdulillah diterima juga beasiswanya lolos berarti awal dari Bapak mendapatkan gelar dokter ini awalnya iseng-iseng aja ya Pak ya iseng-iseng daftar iseng-iseng beradia iseng-iseng mendapatkan radia nah untuk selanjutnya proses dalam penelitian Bapak itu gimana Pak dan fokus penelitian Bapak itu kemana jadi kalau dalam ilmu kedokteran itu ada dokter umum dokter spesialis ya super spesialis gitu kan ya nah kalau saya secara umum generalnya ilmu saya itu manajemen sumber daya manusia kemudian saya ngambil spesifikasi spesialisasi itu di manajemen family business nah ya jadi tantangannya itu karena family business tidak begitu populer lebih banyak terkenal di luar negeri lah ibaratnya jadi untuk penelitiannya ya penelitiannya untuk penelitiannya tantangannya itu lebih kepada sampel saya yang super spesifik sampelnya itu harus pada perusahaan keluarga yang minimal generasi kedua kemudian karyawannya itu bersembahnya sekian dan minimal dia bekerja itu minimal berapa tahun nah itu sih tantangannya jadi untuk ngambil datanya itu cukup lama dibandingkan dengan teman-teman lain yang lebih cepat berarti banyak banget tantangan dalam mengambil dokter ini apa ya ya nah untuk yang selanjutnya rencana mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan baru di UM ini ada gak pak ya itu yang bisa saya sampaikan bahwa secara general ilmu saya itu manajemen sumber daya manusia nah jadi ilmu-ilmu umumnya ini sudah saya pegang cukup lama kemungkinan yang bisa di adapt oleh yang bisa di adapt sama UM mungkin ya ilmu tentang MSDM nya bagaimana tata kelola human resource di dalam sebuah organisasi dan apakah nanti akan digunakan atau tidak itu kebicaranya dari UM tapi setidaknya saya bisa organizing di tim saya di fakultas ekonomi dan bisnis UM itu nah sebelumnya sebelum bapak mendapatkan gelar dokter pasti banyak rintangan ya gitu ya pak ya banyak pengalaman yang bapak ambil nah boleh gak pak ceritakan tentang pengalaman bapak sebelum mendapatkan gelar dokter ini berarti selama proses studi ya pak selama proses studi ya kalau selama proses studi itu sebenarnya umum-umum saja wajar-wajar ya normalnya kuliah S3 banyak ilmu baru yang saya dapatkan dan salah satu ciri kalau kampus itu berkualitas itu ya juga salah satunya saja ketika kita masuk belajar itu kita kayak jadi anak teka lagi bener-bener ilmu yang dimasukkan itu bener-bener fresh banget ternyata ada ini ada ini ada ini meskipun tidak completely new ya tapi ada insight-insight yang kita sebelumnya gak menduga gitu dan unsud itu salah satu yang menurut saya terbaik di Indonesia kemudian rintangan lebih kepada yang non-akademik kalau buat saya jadi karena jauh dari keluarga itu salah satu poin yang paling penting utama dan menyiksa itu keluarga jauh dari keluarga karena ya itu akhirnya harus menyiksa badan harus sebulan sekali atau dua bulan sekali itu harus pulang harus apalagi kalau dengar anak sakit bagaimana itu kan udah buyar semuanya fokusnya buyar dan apalagi ya ya tentu saja finansial finansial itu kan karena para wiri untuk perlukan keluarga juga dan dan di menjelang finish nih menjelang finish itu lebih ekstrim lagi tantangannya tapi apa mulai pengambilan data mulai jurnal yang beberapa jurnal kemudian ada juga bagian-bagian dimana kita itu seolah-olah sudah mentok nih usahanya udah habis nih tenaganya mau gimana lagi yaudah tinggal pasrahkan ke Allah gitu kan udah terima dimana hasilnya dan itu yang saya lakukan akhirnya bisa ikhtiar semaksimal mungkin dan berpasrah dan Alhamdulillah diduluskan jadi ya faktor luck itu buat saya pribadi itu penting karena ya kemampuan saya insyaallah ya cuma segitu aja tapi beruntungan dan ya itu yang dikasih untuk saya Alhamdulillah nah pak dalam menempuh dokter ini kan banyak tantangan tuh pak jauh dari keluarga finansial dan lain-lain nah ada gak pak tantangan terbesar bapak saat menempuh penelitian itu pak kalau di penelitian tadi itu yang saya utarakan kebetulan saya lulus ini menghasilkan dua jurnal kalau calonnya ada masih ada tiga lagi saya memang dari awal tuh suka passionnya tuh di penelitian passionnya tidak begitu suka berinteraksi dengan orang banyak misalnya di projek-projek yang lain misalnya projek pemerintahan saya lebih suka di penelitian dan pengertian jadi untuk penelitian sebenarnya fine-fine aja memang tantangannya saya datanya itu super spesifik tadi di perusahaan keluarga minimal generasi kedua kemudian dikelola oleh beberapa anggota keluarga dan karyawannya itu jumlah tenornya tenor itu masa kerjanya ada masa kerjanya jadi minimal minimal tiga setengah tahunnya untuk mengetahuinya berapa generasi keberapa kemudian dia itu udah bekerja berapa lama itu benar-benar herderus door to door tidak bisa yang mengandalkan jasa tim peneliti itu kan banyak kan ya jasa tim peneliti kita sebarin ini gak bisa itu harus door to door saya juga merekrut orang saya latih untuk mencari data itu dua orang ya alhasil biayanya membengkak karena harus mereka selain juga kita harus kasih apresiasi untuk para narasumber kebetulan dua kali penelitian yang satu itu yang family business yang satu tentang Islamit perspektif jadi saya juga tertarik dalam kajian behavioral perilaku manusia dalam konteks organisasi dipandang dari perspektif Islam tadi ada Bapak udah menemukan dua penelitian ya Pak ya ya nah ada gak apa penemuan atau hasil penelitian yang sangat berkesan saat Bapak berkuliah untuk mengambil kedoktoran itu dokter ya itu lagi salah satu kenapa saya membanggakan unsut ya bukan membanggakan saya membanggakan unsut bahwa di unsut itu novelty-nya kebaruan ya kebaruan dari dari kita riset di selama di disertasi kita khususnya itu harus menghasilkan namanya konstruk baru konstruk baru ya bahasa enaknya ngomong menghasilkan variable baru gitu meskipun itu bukan variable tapi namanya konstruk baru dibawahnya variable baru dimana di Indonesia hanya beberapa kampus saja yang mewajibkan novelty-nya itu konstruk baru selain konstruk baru juga pendalaman grounded teorinya itu sangat kuat di Universitas General Sudirman jadi saya cukup bangga memiliki konstruk baru meskipun belum dipublikasi dan enggak tahu apakah bisa dipublikasikan atau enggak tapi yang jelas saya senang ya menerima mendapatkan ilmu untuk menyusun konstruk baru itu karena ilmu itu yang saya butuhkan cukup lama menjadi teka-teki ketika kita membaca jurnal kok ini ada variable kok beda dari variable yang sebelumnya ada pengembangan nah itu menjadi pertanyaan saya cukup lama ternyata saya diberkasi ilmu untuk mengembangkan membentuk konstruk baru itu dan buat saya itu sesuatu banget lah sangat panjang ya Pak perjuangannya nah ada enggak apa rencana untuk mendorong mahasiswa di UM Metro untuk terlibat dalam penelitian Bapak ya jadi kebetulan saya dan teman-teman teman-teman ya tim Huri lah ya tim Huri UM saya punya beberapa teman relasi dosen-dosen muda saya masih muda lah ya alhamdulillah insyaallah itu ada tim pemburu Hibah saya ya beberapa nama yang bisa saya pilihkan memang tim itu suka gitu ketika ada Hibah bukan kita sharing bareng-bareng kemudian mengumpulkan proposal mana yang bisa kita masukkan gitu dan dalam setiap proposal itu memang biasanya harus melibatkan mahasiswa baik dalam proses penelitian dan pengabdian saya kebetulan sebelum di UM ini di UI Jogja Universitas Islam Indonesia dan sudah terbiasa untuk menghasilkan penelitian yang melibatkan banyak mahasiswa begitu juga ketika saya di UM salah satunya itu 2018 mendapatkan Hibah KKN profesi ya Pak KKN itu merekrut kurang lebih 40 mahasiswa untuk menjadi pengabdi KKN kebetulan di kampung saya dan menghasilkan ya sampai sekarang itu menghasilkan yang masih bisa sifatnya produktif yaitu menghasilkan membentuk kelompok wanita tani kelompok perikanan dan beberapa hal dibandingkan dengan sekedar KKN membentuk tubuh tapi Alhamdulillah itu nah kemudian penelitian juga sama iming-imingnya karena mahasiswa zaman sekarang itu agak sulit untuk ajak ikut berkontribusi dalam hal bidang akademik jadi iming-imingnya mungkin ya kamu harus bisa nulis yang bagus nanti kalau yang bagus saya terbitkan tulisan kamu dalam bentuk jurnal kalaupun minimal itu kamu nanti bisa menjadi kenang-kenangan kamu ini loh saya bisa nulis dan bisa diakses di internet nama saya ada di internet misalnya gitu dalam bentuk karya tulis nanti bisa saya bantu ke jurnal lokal atau jurnal sinta kemudian tapi tantangannya itu mahasiswa untuk diajak ke arah akademis itu susah ya dalam satu kelas saja misalnya untuk siapa yang bisa saya tantang untuk menghasilkan penulisan skripsi yang kira-kira cocok untuk dipublikasikan di Sinta paling cuman satu dalam satu angkatan dalam satu angkatan bisa satu atau dua itu udah cukup bagus itu aja sih tantangannya untuk mahasiswa saya menantang seringnya saya menantang mahasiswa di kelas siapa yang mau ikut di riset saya atau siapa yang pengen menulis dengan bagus saya akan bimbing dengan lebih intens dan saya iming-iming dalam tanda kutip saya janjikan untuk tulisannya itu bisa di publikasi di jurnal itu berarti sangat sulit banget ya Pak ngajak mahasiswa untuk ikut serta dalam penelitian Bapak ya Pak itu memang tantangannya anak semen Mbaknya juga merasakan diajak dosennya betul Pak sudah saya rasakan nah untuk selanjutnya apa yang dapat Bapak sumbangkan dalam dunia akademis terutama di UM Metro ini dalam gelar dokternya Bapak ya kalau dari sisi akademis ya ya insya Allah kebetulan kemarin sudah dua jurnal spopus perindek Q1 dan Q2 itu sudah saya hasilkan selama studi dan ya otomatis bisa di menfaatkan oleh FIB atau oleh rektorat dalam hal insya Allah bisa membantu untuk akreditasi kemudian ya seperti ya sebelum-sebelumnya gak ada yang berubah memang passion saya itu lebih ke riset penelitian penelitian juga menjadi tim ahli dalam beberapa proyek pemerintahan juga dan harapannya itu bisa mengangkat UM mungkin ya ini bahwa saya bisa dengan menggunakan identitas UM saya bisa memperkenalkan masyarakat dan kepada para peneliti yang lainnya yaitu saya bisa menyumbangkan hasil-hasil penelitian saya dalam bentuk jurnal itu untuk menambah koleksi menambah koleksi di UM Metro ini sehingga ya nanti pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas dalam penilaian akreditasi ya benar berarti banyak berpengaruh di UM ya Pak bisa untuk menambah koleksi di UM ya banyak sih tapi ya semoga bermanfaat gitu saja karena passion kami saya dengan tim lah ya itu tadi yang tim huri itu memang passionnya analiti pengabian bikin proposal nulis jurnal memang ya berkutatnya di situ-situ aja dengan cara yang have fun gak mau yang super serius gitu ya jadi harus dikerjakan bekerjanya gak di lingkungan yang harus formal kayak gini harus yang teratur senerungannya harus kita harus cari tempat yang lain untuk bisa berdiskusi dengan lebih nyaman misalnya di cafe atau semacam kebetulan tim saya tim huri itu kayak gitu orangnya gitu memang tidak yang rapi gitu tapi insyaallah mereka banyak menghasilkan karya yang sudah banyak disumbangkan untuk UM nah ada gak apa tips atau nasehat untuk mahasiswa UM atau CVK UM Metro dalam cita eh untuk mendapatkan gelar dokter seperti Bapak gimana ya jadi ya sudah saya pulih ya bahwa saya itu orangnya cenderung mengalir ya mengandung banyak faktor luck pada diri saya karena doa-doa dari orang-orang terbaik ya orang yang sayang misalnya keluarga gitu tapi setelah saya lulus ini saya jadi punya ya saran ya buat teman-teman yang akan mengambil program doktoral juga mahasiswa ya khususnya misalnya mahasiswa juga atau dosen-dosen muda deh yang saya anggap sama pemikirannya itu kamu mulai saat ini memang harus memikirkan ilmu yang pertama anda harus sukai misalnya anda menyukai manajemen sumber daya manusia nah ketika sudah menyukai satu konsentrasi anda harus mulai menggali lagi menggali mana yang lebih spesifik anda mau spesifik dimana gitu di dalam konteks yang umum tadi apakah anda akan fokus di bidang A dalam human resource misalnya saya menjelaskan tentang performance dari employee performance atau tentang komitmen pegawai itu kan spesifik anda harus menjadi orang yang spesifik di ilmu pengetahuan tersebut nah kebetulan saya sudah mendapatkan ilmu spesifik ini waktu S2 dan bekerja di Universitas Islam Indonesia jadi ketika masuk di unsud ini itu saya tinggal mengembangkan saja tinggal mengembangkan memperdalam jadi proses penyusunan saya sebenarnya itu tidak begitu bermasalah dalam latihan lama terhambatnya gitu dan juga dosen-dosen promotor ke promotor yang penguji juga itu kecenderungannya mudah untuk ditemui di WA juga fast response gitu tapi ya itu saya punya kendala di yang non-akademik yaitu jarak keluarga kemudian kalau ada problem sesuatu masalah itu harus pulang segera gitu jadi itu yang membuat saya lama ketika fine-fine aja gak ada trouble yang agak serius gitu sebenarnya sangat cepat nah apalagi ya itu tadi sarannya ketika Anda hanya bertarung dengan ilmu yang umum dibandingkan dengan teman Anda yang sudah punya ilmu yang khusus gitu otomatis dalam perebutan biasiswa misalnya kan sudah harus Anda mengirimkan proposal kalau ilmunya umum dimusuhin dengan yang ilmunya khusus dan unik Anda sebagai penilai kira-kira pilihan yang mana? yang unik yang unik yang spesifik nah itu juga yang terjadi dalam dunia per S3-an gitu lah ya kita itu nanti harus bertarung memperebutkan kehasiswa misalnya kemudian juga kita memperebutkan LOE apakah kita akan diterima di kampus tersebut atau enggak karena jelas persaingannya ketat untuk dimasuk ke S3 karena tim penilai itu bisa menilai mana karya yang mungkin nanti bisa cepat untuk bisa dipublikasi mana yang akan lama karena ilmunya terlalu umum gitu jadi saran saya itu dari mulai sekarang cari ilmu yang spesifik di bidang yang Anda sukai dan Anda tekuning baik berarti mulai dari sekarang kita harus memilih di bidang mana kita yang kita sukai harus mulai mempelajari itu harus mulai dari sekarang baik baik CVKOM Metro itu tadi bincang-bincang kita bersama narasumber kita yaitu Bapak Doktor Andiana Roshid MM jadi kesimpulannya dalam proses perkuliahan itu tidak ada yang mudah banyak tantangan yang kita hadapi di dalamnya tapi tidak boleh putus asa untuk menjalankan itu sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya dengan topik-topik yang berbeda dan juga pastinya menarik saya Ismawati Dwi Ariasena pamit undur diri dan sampai jumpa di UM Metro Podcast podcast-nya UM Metro bye bye